Intro Hey hey pinuts geng, di media sosial seringkali tersebar video-video yang bikin kita giling-giling kepala ya. Beberapa orang pun kemudian ikut membagikan video-video yang menarik bahkan misterius. Eh tapi video yang beredar di media sosial belum tentu semuanya benar terjadi ya guys. Seperti video-video yang bakalan TSP bahas berikut ini, inilah video viral hoax dan masih dipertanyakan kebenarannya. Penasaran kenapa aja itu? Makanya langsung aja kita tonton! Tapi sebelumnya bagi kamu yang belum subscribe, ditekan dulu dong tombolnya yang ada di bawah video ini, biar kamu gak ketinggalan video seru lainnya dari TSP. Push Up Biasanya kita akan push up menggunakan kedua tangan ya guys, meskipun itu seorang tentara sekalipun. Eh tapi, ada loh sebuah video yang memperlihatkan seorang pria militer Rusia yang bisa push up tanpa menggunakan tangan. Hmm, gimana caranya tuh? Makanya kita lihat aja nih guys. Awalnya pria berbaju militer ini push up seperti pada umumnya. Lalu tiba-tiba ia meletakkan satu tangannya ke belakang, menyusul dengan satu tangannya lagi. Meski tanpa tangan, ia tetap bisa push up dengan kakinya hingga berkali-kali. Hmm, kok bisa ya? Hmm, ini hoax bukan ya? Nah, menurut beberapa orang, video ini sangatlah mustahil. Mereka menyangkal jika ada orang yang bisa push up tanpa tangan. Terlebih lagi, jika kita perhatikan video pria ini, pada bagian bawah pahanya terdapat sesuatu berwarna putih. Dan lagi, terdapat topi di atas bokong si pria itu guys. Selain itu, suara tertawa orang yang merekam video membuat seolah-olah itu hanya lelucon aja tuh. Hmm, gimana nih menurut kamu? Penampakan di langit Kalau video yang satu ini sih, bisa dibilang misterius banget nih guys. Kita lihat aja tuh, ada penampakan sosok jubah putih yang muncul dari balik awan di langit. Makhluk itu seolah-olah merentangkan tangannya dan ditambah lagi di dalam video disertai petir yang menggelegar. Gak lama kemudian, makhluk itu kembali menghilang di balik awan. Hmm, kira-kira itu makhluk apa ya? Nah, semenjak video ini dibagikan di akun media sosial, banyak netizen yang berkomentar bahwa itu adalah penampakan Tuhan hingga Dementor yang ada di film Harry Potter. Waduh, masa iya sih? Tapi tunggu dulu deh guys, gak semua percaya dengan video ini kok. Banyak netizen juga yang meragukan keaselian dari video ini. Selain itu, gak adanya penyebutan lokasi kejadian secara detail membuat semua orang meragukan kebenarannya. Apakah video tersebut asli atau palsu? Gimana menurut kamu? Hoks gak nih? Bayi Kucing Kepala Manusia Kalau video yang satu ini, apa kamu pernah lihat guys? Sekitar tahun 2017 lalu, ditemukan makhluk kucing yang berkepala manusia loh. Hmm, kayak gimana tuh? Coba aja nih kamu lihat. Makhluk ini gak memiliki bulu di tubuhnya. Jari-jarinya ada empat dengan cakar panjang, kemudian di bagian kepala dan wajah mirip dengan manusia yang terlihat cukup aneh juga ya guys. Belum lagi adanya taring dan kuping yang runcing pada bagian ujungnya. Video tersebut diklaim berasal dari daerah terpencil di Malaysia bagian barat. Gak heran deh guys, kalau video itu kemudian langsung membanjris jumlah timeline di media sosial. Orang-orang di sana menyebutnya sebagai Baby Catman. Nah, tapi ternyata video ini adalah hoax ya. Menurut kepolisian di Malaysia, makhluk itu merupakan buatan tangan seperti dilansir dari Metro.co.uk. Oh alaih, jadi jangan ketipu ya guys. Petir Menyambar Ada lagi loh, video yang sempat viral tapi ternyata hoax. Nih, kamu lihat aja, sempat viral video mengerikan tentang petir yang menyambar sungai sehingga membuat air pada sungai mendidih. Video berdurasi 56 detik ini awalnya hanya memperlihatkan keadaan sungai yang tenang sih. Tapi tiba-tiba, percikan api memanjang terlihat dari pinggir sungai. Sedetik kemudian air sungai mulai beriak hingga beberapa meter ke atas dan warna sungai berubah menjadi keruh kecoklatan. Video ini pun ramai dibicarakan di media sosial. Sampai-sampai membuat orang takut berenang loh. Hmm, tapi guys, jangan percaya dulu deh sama video ini. Dilansir dari snowpiece.com Video ini di-upload ke Youtube oleh perusahaan rekayasa air Finlandia, yaitu Renikon Meritio yang pada tahun 2012 lalu meledakan sungai untuk memperdalam jalur air. Bayi dengan Elang Masih di tahun 2012, video yang sempat viral ini memperlihatkan sekor Elang menyambar seorang bayi yang sedang bermain di taman, guys. Lihat aja Elangnya, hampir saja membawa bayi terbang. Cuma, si Elang itu menjatuhkan kembali si bayi. Jika dilihat dengan detail pun, nampak sangat jelas kalau cakar tajam Elang menjekram bayi ya, guys. Tapi lagi-lagi, ini hanyalah video lelucen belakang loh. Dilansir dari BBC, kebenaran terungkap kalau video tersebut hanyalah semacam proyek akhir sekolah untuk kelas 3D animation dan desain perguruan tinggi di Mount Rural Central Night, Canada. Nah, setelah kita lihat video-video tadi, sebaiknya jangan langsung percaya deh apa yang udah di-share di sosial media harus dibuktikan dulu kebenarannya. Terima kasih, guys.